Terima kasih telah menonton Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Hari ini Bang Jedera akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Tenan Film ini dibintangi aktor Hollywood Satyam Rajas dan disutadari oleh Hugh Gander Oke langsung aja put your reset on and listen to me Halo Pemeran-pemeran film ini antara lain Gotham adalah pria yang sederhana Sandia adalah istri Gotham Rishi adalah tetangga Gotham Serada adalah Kapolres Malam hari di sebuah apartemen Seorang suami bernama Gotham membawa koper yang berisi mayat istrinya bernama Sandia Gotham memasukkan koper itu ke dalam mobilnya Gotham kemudian pergi mencari tempat yang sepi Di tengah halahan kosong yang sepi Gotham membakar mayat Sandia Gotham lalu menatap patung-patung di sekitar lokasi Gotham meletakkan selembar kertas di antara patung-patung itu Pagi hari Gotham menelpon polisi Beberapa menit kemudian Kepolisian datang ke lokasi Gotham menangis tersuduh-suduh di depan abu Sandia Kepolisian lalu membawa Gotham ke kantor polisi Di saat yang bersamaan Tetangga Gotham bernama Rishi Melompat dari balkon apartemennya Satpam apartemen kaget mirat hal itu Rishi langsung dilarikan ke rumah sakit Kapolres bernama Serada turun tangan dalam menangani kasus ini Serada langsung menginterogasi Satpam apartemen Satpam apartemen mengatakan Ia mendengar suara gedebuk yang keras Ketika Satpam menghampiri suara itu Satpam melihat Rishi tergeletak penuh darah Setelah menginterogasi Satpam Serada menghampiri Rishi di rumah sakit Terlihat Rishi masih menjalani perawatan secara intensif Serada bertanya kepada Rishi Apa yang sebenarnya terjadi Rishi mencoba berbicara Namun tidak bisa didengar Serada lalu kembali ke kantor Dan menginterogasi Gotham Serada bertanya kepada Gotham Mengapa Gotham membakar istrinya Dan mengapa Gotham mengaku Alamatnya ada di apartemen nomor 912 Padahal nomor apartemen Gotham Nomor 913 Apartemen nomor 912 Adalah apartemen Rishi Gotham menangis sesenggukan Barulah disini diceritakan fakta Kematian Sandia Beberapa tahun lalu Gotham dijodohkan dengan Gadis cantik yang baik hati Bernama Sandia Setelah berkenalan Mereka berdua menikah Kedua orang tua mereka Bahagia atas pernikahan itu Setelah menikah Gotham dan Sandia Tinggal di apartemen nomor 913 Mereka berdua hidup bahagia Gotham sangat menyayangi Sandia Begitupun juga Sandia Yang sangat menyayangi Gotham Sore hari Sepulang kerja Gotham menemani Sandia Belanja di supermarket Sandia membeli wafer coklat Kesukaannya Di apartemen Sandia selalu makan Wafer coklat kesukaannya itu Hari demi hari Mereka berdua jalani Dengan penuh kasih sayang Mereka berdua sering mengobrol Mereka berdua saling menghormati Dan saling menjaga Satu sama lain Siang hari Sesekali Sandia menelpon Ibundanya Dan mengobrol Di sisi lain Tetangga Gotham Bernama Rishi Tinggal di apartemen Nomor 912 Rishi tinggal bersama Tiga temannya Yang bernama Rohin Sandi Dan Suresh Rohin Sandi dan Suresh Adalah pecandu Obat terlarang Meskipun Tiga temannya Seorang pecandu Rishi tidak pernah Menyentuh barang-barang Terlarang itu Rishi tetap berteman Baik dengan mereka Rishi sudah berteman Dengan mereka Selama beberapa Tahun terakhir Rishi merasa Ketiga temannya itu Adalah teman yang setia Terlihat Rohin Sandi dan Suresh Sedang minum-minum Hingga mabuk Rishi tidak ikut minum Namun Rishi Tetap duduk bersama mereka Di desa Kekasih Rishi Bernama Fanny Sedang mengobrol Dengan ayahnya Selama 6 bulan terakhir Fanny Menjalani LDR Dengan Rishi Fanny merindukan Rishi Fanny meminta izin Kepada ayahnya Untuk pergi Menghampiri Rishi Di luar kota Sang ayah Melarang Fanny Karena Fanny Tidak pernah Bepergian sendiri Dalam waktu dekat Sang ayah berjanji Akan menemani Fanny Pergi Menghampiri Rishi Sang ayah Menasati Fanny Untuk bersabar Sang ayah Melakukan hal itu Untuk menjaga Fanny Sang ayah Sangat Menyayangi Fanny Sore hari Fanny Menelpon Rishi Dan memberitahu Ia dilarang pergi Menghampiri Rishi Rishi Setuju dengan Ayah Fanny Namun Fanny justru marah Kepada Rishi Karena Rishi Tidak berpihak padanya Pagi hari Seperti biasa Sandia mengantar Gotham ke lift Untuk berangkat kerja Setelah Gotham Masuk ke dalam lift Sandia melihat Tetangganya Yang bernama Kavya dan Mega Buru-buru pergi Sore hari Sandia bertemu Dengan Kavya dan Mega Di supermarket Mereka bertiga Lalu berkenalan Mereka bertiga Langsung akrab Terlihat Sandia selalu Memakai sari Sedangkan Kavya dan Mega Selalu memakai Pakaian modern Selama ini Kavya dan Mega Tinggal bersama Rishi Dan teman-temannya Kavya dan Mega Juga seorang Pecandu obat terlarang Kavya dan Mega Melihat Sandia Membeli banyak Wafor coklat Sandia mengatakan Kavya dan Mega Dirinya suka sekali Makan wafor coklat Setelah berbelanja Mereka bertiga Kembali pulang Hari demi hari Sandia Kavya dan Mega Menjadi semakin akrab Suatu pagi Rohin Sandi dan Sures Pergi keluar Rohin menitipkan Kunci apartemen Kepada Kavya Terlihat Kavya dan Mega Sedang mengobrol Di apartemen Sandia Kavya dan Mega Tidak suka Melihat pakaian Sandia Yang terlalu tradisional Karena itu Kavya dan Mega Memberikan pakaian modern Berupa Duster Pink Kepada Sandia Sandia menolak Karena Sandia Tidak pernah menggunakan Pakaian modern Seperti itu Namun Karena Kavya dan Mega Terus memaksa Akhirnya Sandia menerima Pakaian itu Sandia kemudian Mencoba pakaian itu Di dalam kamar Kavya dan Mega Mengatakan Sandia sangat cantik Ketika menggunakan Pakaian itu Sandia tersenyum Mendengar hal itu Kavya dan Mega Lalu kembali Ke apartemennya Siang hari Di apartemen Kavya dan Mega Minum-minum Hingga mabuk Sembari mabuk Kavya dan Mega Membicarakan Sandia Kavya dan Mega Kagum Melihat Sandia Yang baik dan cantik Rohin Mendengar Pembicaraan mereka Rohin Penasaran dengan Sandia Selama ini Rohin Tidak pernah melihat Sandia Sore hari Rohin mengikuti Sandia Dari belakang Terlihat Sandia sedang berbelanja Dengan Gotham Di supermarket Rohin melihat Sandia Dengan pandangan Yang tidak sopan Malam hari Seperti biasa Rohin mengkonsumsi Obat terlarang Hingga teler Rohin menyuntikkan Obat terlarang Kedalam Woffer coklat Kesukaan Sandia Besok pagi Kavya dan Mega Menghampiri Sandia Mega mengatakan Hari ini Dirinya berulang tahun Sandia mengucapkan Selamat ulang tahun Kepada Mega Mereka bertiga Merayakan hal itu Sembari makan Woffer coklat Kesukaan Sandia Secara sembunyi-sembunyi Kavya memberikan Woffer coklat Yang sudah Dizuntik Rohin Kepada Sandia Beberapa menit kemudian Kavya dan Mega Pamit pergi Sandia mengantar Mereka berdua Ke pintu Setelah mereka Berdua pergi Tiba-tiba Sandia merasa pusing Di saat yang bersamaan Rohin berganti baju Dan memakai parfum Setelah itu Rohin berjalan Menghampiri Sandia Rohin menggendong Sandia Masuk ke dalam kamar Rohin mengunci kamar Dan memperkaus Sandia Setelah memperkaus Sandia Rohin mengatakan Kepada Sandia Agar tidak memberitahu Siapapun Sandia hanya Terdiam Sejak pemberkausan itu Sandia sering merenung Dan menangis Di kamar mandi Sandia tidak lagi Berbicara kepada Gotham Gotham heran Melihat perubahan Sikap Sandia Gotham merasa Ada yang tidak beres Ketika Gotham bertanya Ada apa Sandia selalu Mengales Gotham bingung Harus bagaimana Satu pagi Gotham tidak Bekerja Gotham berjalan Ke rooftop Dan merenung Gotham terus Memikirkan Sandia Gotham tidak suka Sandia terus Berdiam diri Seperti itu Beberapa hari kemudian Gotham memaksa Sandia Untuk bercerita Sandia Menatap mata Gotham Dan memeluk Gotham Sandia lalu duduk Dan menceritakan Semuanya Sandia Menangis Tersudu-sudu Gotham terpukul Mendengar hal itu Gotham akan Mengajak Sandia Pindah keluar kota Untuk memulai Hidup yang baru Namun Sandia mulakan Bundi Dengan meminum racun Sandia tewas Di tempat tidur Gotham sedih Dan bingung Harus bagaimana Gotham duduk Dan merenung Sejenak Siang hari Fanny nekat Naik bus Dan berangkat sendiri Keluar kota Untuk menghampir Risi Fanny tidak Mendengarkan nasihat Ayahnya Dan juga Risi Ayah Fanny kaget Melihat Fanny Yang tidak ada Di dalam kamar Ayah Fanny yakin Fanny pergi Menghampir Risi Ayah Fanny khawatir Kepada Fanny Ayah Fanny Lalu menemui Ibunda Risi Ayah Fanny Berniat menikahkan Fanny dengan Risi Ibunda Risi Senang mendengar hal itu Ibunda Risi Akan menyerahkan Sepenuhnya Keputusan itu Kepada Risi Di dalam bus Fanny Menelepon Risi Fanny Memberitahu Risi Ia sedang dalam Perjalanan menghampir Risi Risi kaget Mendengar hal itu Risi kesal Kepada Fanny Yang tidak Mematuhi Ayahnya Risi khawatir Karena selama ini Fanny tidak pernah Berpergian jauh Sendirian Fanny lalu Menutup Teleponnya Tak lama kemudian Ibunda Risi Menelepon Risi Ibunda Risi Memberitahu Risi Ayah Fanny Berniat menikahkan Fanny Dengan Risi Risi senang Mendengar hal itu Tetapi Risi juga bingung Karena Risi merasa Tabungannya Belum cukup Untuk menikah Risi kemudian Menghampiri Gotham Dan meminta Izin kepada Gotham Untuk menginapkan Fanny Di apartemen Gotham Nanti malam Karena Jika Fanny Menginap di apartemen Risi Fanny akan Merasa tidak nyaman Gotham Mengizinkan Risi Gotham tahu Risi adalah Pemuda yang baik Gotham kemudian Memasukkan Mayat Sandia Kedalam koper Gotham lalu Mandi Dan menangis Jam tujuh malam Fanny Tiba di kota Risi Menjemput Fanny Di terminal Ayah Fanny Menelpon Fanny Berkali-kali Namun Fanny Tidak berani Mengangkat Risi Menerima Telepon itu Dan berbicara Dengan ayah Fanny Risi mengatakan Fanny sudah Bersama dirinya Ayah Fanny Lega mendengar hal itu Ayah Fanny Memberitahu Risi Ia dan ibunda Risi Akan menghampir Risi Untuk membicarakan Pernikahan mereka Ayah Fanny Lalu menutup Teleponnya Kemudian Risi mengajak Fanny Jalan-jalan Keliling kota Setelah Setelah jalan-jalan Risi Dan Fanny Pulang ke apartemen Di saat yang bersamaan Gotem Memasukkan koper Yang berisi Mait Sandia Ke dalam mobil Gotem Lalu pergi Ke tempat Yang sepi Jam 11 malam Risi Dan Fanny Tiba di apartemen Risi mengetuk Pintu apartemen Gotem Namun Gotem Tidak merespon Risi lalu Menelpon Gotem Terlihat Di dalam mobil Gotem Tidak mengangkat Telepon Risi Akhirnya Risi terpaksa Menginapkan Fanny Di apartemennya Risi dan Fanny Lalu masuk ke apartemen Risi mengenalkan Fanny Kepada Kavya Mega Rohin Sandi Dan Suresh Terlihat Mereka berlima Sedang mabuk bersama Fanny Tidak nyaman Melihat hal itu Fanny lalu masuk Kedalam kamar Fanny mandi Dan berganti baju Setelah itu Fanny duduk bersama Risi dan teman-temannya Sandi mengatakan Ia sangat kelaparan Fanny menawarkan diri Untuk memasak ayam Teman-teman Risi Senang mendengar hal itu Fanny lalu Memasak ayam Di dapur Setelah memasak Fanny menyuguhkan Ayam-ayam itu Kepada teman-teman Risi Mereka semua Lalu makan bersama Teman-teman Risi Mengatakan Masakan Fanny Sangat lezat Fanny senang Mendengar hal itu Setelah makan Dan mengobrol Risi dan Fanny Masuk kembali Kedalam kamar Sedangkan Kavya Mega Rohin Sandi dan Sures Lanjut berpesta Obat terlarang Mata Rohin Memerah Rohin Rohin Membayangkan Fanny Ketika tadi Mau masak Rohin Lalu berdiri Dan mengetuk pintu Kamar Risi Dan mengetukkan Tanpa berpikir panjang Rohin mendorong Risi keluar kamar Rohin masuk ke dalam kamar Dan mengunci pintu Rohin langsung Memperkaos Fanny Risi mencoba Sandi dan Sures Sandi dan Sures langsung Mengunci pintu Dan memperkaos Fanny Setelah memperkaos Fanny Sandi dan Sures keluar kamar Risi menangis sedih Melihat keadaan Fanny Risi menutup Fanny Dengan selimut Risi yang terbakar emosinya Langsung menghajar Ketiga temannya itu Risi memukul Rohin Berkali-kali Hingga terluka Risi memukul Kepala Sures Dengan botol Sandi datang Dan memukul Risi Risi jatuh Tersungkur Di antara Piring-piring Kavya dan Mega Kaget dan terbangun Kavya dan Mega Ketakutan melihat Teman-temannya berkelahi Mereka berdua Kabur melarikan diri Risi terus menghajar Sandi habis-habisan Risi mengambil pisau Dan menusuk Mata Sandi Hingga tewas Risi lalu Menusuk mata Sures Dengan botol Hingga tewas Rohin ketakutan Melihat Risi Risi mengambil Tabung LPG Dan menyeretnya Ke arah Rohin Risi memukul Wajah Rohin Dengan tabung LPG Hingga tewas Beberapa menit kemudian Fani berjalan Menghampir Risi Risi menghimbau Fani Untuk tetap tenang Risi mengatakan Apapun yang terjadi Risi akan selalu Berada di samping Fani Fani hanya terdiam Tanpa berpikir panjang Fani melompat Dari balkon apartemen Risi menyusul Fani Dan ikut melompat Fani tewas di tempat Sedangkan Risi Masih hidup Satpam apartemen Langsung menelpon Polisi dan ambulan Beberapa menit kemudian Polisi dan ambulan Datang ke lokasi Risi langsung Dilarikan ke rumah sakit Serada sedih Mendengar cerita Gotham dan Risi Serada turut Berduga kepada Gotham Beberapa jam kemudian Serada menjenguk Risi di rumah sakit Risi mengatakan Risi ingin Pengobatannya dihentikan Agar Risi Bisa menyusul Fani Risi lalu menangis Tak lama kemudian Risi menghembuskan Nafas terakhir Serada berjalan keluar Dengan perasaan sedih Mait Risi dan Fani Kemudian dibawa Kedepan orang tua Mereka Ayah Fani dan Ibu Narisi Menangis melihat Mayat anaknya Serada lalu kembali Ke kantor polisi Serada menemui Gotham lagi Serada meletakkan Pistolnya di meja Serada berfikir sejenak Sembari menghadap Candela Tiba-tiba Gotham mengambil Pistol Serada Dan melakukan bundi Serada kaget Dan sedih Melihat hal itu Besok pagi Serada mendatangi Apartemen Gotham Dan melihat sekeliling Serada bersedih Atas keempatan Gotham Sandia Risi Dan Fani Serada kemudian Pergi ke lokasi Sandia dibakar Di sana Serada melihat Surat Sandia Di antara patung-patung Serada membaca Surat itu Di surat itu tertulis Sandia meminta maaf Pada Gotham Karena harus melakukan bundi Sandia tidak mau Melihat Gotham Menderita Sandia tidak mau Cinta Gotham Berubah menjadi Rasa kasihan Setelah membaca Surat itu Serada menemui Kedua orang tua Gotham Dan Sandia Serada menceritakan Semuanya Kedua orang tua Gotham Dan Sandia Menangis sedih Serada mengatakan Gotham melakukan bundi Karena Gotham Tidak mau Melanjutkan kehidupan ini Tanpa Sandia Gotham sangat Mencintai Sandia Habis Apa pesan Dari film ini Jauhilah Obat-obat terlarang Dan minum Minuman keras Karena barang-barang Seperti itu Bisa merusak Pikiran Kesehatan Dan perilaku kita Oke Segitu aja video kali ini Stay watching And see you Mika Wei Mika 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 Mika